Terima kasih telah menonton Sobat DJF semuanya Kita akan coba berikan Gelodok tempat bersarang yang baru Untuk burung murai batu ini Ini tadi Dari toko pakan burung DJF Melihat ada gelodok yang Unik Terbuat dari Kulit Pohon apa ini Nah bentuknya seperti ini Sobat Nah ini unik sekali Beberapa saat lalu Coba mau beli online Namun Tidak kejadian Dan kebetulan ini Tidak sengaja melihat ada Gelodok yang bentuknya seperti ini Ini nanti akan kita lihat Seperti apa reaksi Indukan burung murai batu Dengan diberikannya Gelodok tempat bersarang Yang baru ini Sekaligus DJF sudah berikan sedikit pancingan Pancingan Nah ini Berikan pancingan sedikit sarang Di dalam gelodoknya Ini agak unik bentuknya Seperti ini Ini sengaja ada tempat buat tangkringan Namun DJF Tidak mau memberikannya Supaya lebih kesan berbeda saja Jadi burungnya nanti Langsung hinggap di sini Dari luar Ini seperti di alam liar persis Kalau di alam liar ini Di pohon-pohon yang sudah lapuk Kalau bahasa orang Jawa ini namanya Gowok Nah itu kalau di alam liar Seperti itu Biasanya buat di Gowok Gowok itu adalah Pohon-pohon yang sudah lumayan tua Sehingga Dan biasanya sudah agak lunak gitu Sehingga burung ini lebih mudah Membuat lubang pohonnya Nah namun ini buatan manusia Seperti ini Lumayan bagus sekali Dan murah Ini beli tadi harga Rp45.000 Satu gelodok Nah ini tadi coba beli Dua gelodok Sebaiknya untuk di penangkaran Memang kalau memungkinkan Kita buat berbagai pilihan Bentuk dan model tempat bersarang Yang umumnya kita mudah membuatnya Adalah model kotak Nah ini Kalau seperti ini Memang dari Pengrajin khusus ya Karena ini untuk membuat lingkaran Seperti ini Gergajinya pun sangat berbeda Baik sobat DCF Kita akan lihat Nanti dari pantauan Rekaman CCTV Seperti apa nanti Reaksinya indukan ini Kita pasang dahulu Gelodok Barunya ini Sobat DCF Semuanya Inilah Reaksi langsung Dari Indukan Saat Gelodok yang baru ini Kita pasangkan Ini Biasanya Diawali dengan Pasangan yang Pejantannya Yang selalu Melihat Kondisi Tempat yang baru ini Setelah itu Bila mana Betinanya tertarik Akan Mengikuti Atau melihat Kedalam gelodok juga Ini pun terpantau Pejantannya Menengok Ke arah Betinanya Mungkin dimaksudkan Supaya betina ini Mau melihat Kondisi Tempat bersarang Yang baru ini Sobat DCF Hal ini Bisa kita Berikan juga Sebagai terapi Apabila Indukan ini Sudah lama Tidak produksi Ini pun Salah satu terapi Dengan memberikan Pilihan gelodok Yang baru Sobat DCF Semuanya Demikian Postingan Singkat Kali ini Semoga bermanfaat Dan menambah Wawasan Sobat DCF Semuanya Bila mana Ada hal yang Belum jelas Silahkan Sobat bisa Sampaikan Di kolom Komentar Terima kasih Salam DCF Murai Batu